Mas, mau minta dong cap second yang bisa dijual, mohon maaf kita gak jualan cap second Halo selamat pagi sedulur sebung batik, nih kita berada di tempat pengecapan teman-teman, nih proses pengecapannya ini motifnya teruntum teman-teman, sama mix dengan motif anyam ini koleksi batik cap kita, motif-motif cap kita ada disini semua nah, oh iya saya jadi ingat teman-teman, kemarin itu ada yang tanya sama saya mas, ada cap second yang bisa dijual untuk belajar kita gak kalau untuk cap second, itu mohon maaf teman-teman, kita gak akan pernah jual motif cap yang kita pernah punya itu karena apa? karena kita kan disini melayani by PO, by pesanan, by request, motif-motif batik yang lain nah, jadi, kalau kita udah pernah gunakan, itu tidak akan pernah kita jual teman-teman itu karena nanti kalau ada pesanan dengan motif yang kebetulan tuh sudah kita jual, kita malah bingung teman-teman kita mau cap motif itu susah, kita gak punya, itu akan sangat merugikan kita karena kita kan seorang produksi, seorang produsen yang harus punya dokumen tentang motif cap yang kita punya jadi, teman-teman itu, kalau bertanya mas, mau minta dong cap second yang bisa dijual mohon maaf, kita gak jualan cap second teman-teman tapi kalau mau cari cap, itu kalian bisa di pasar cap, batik itu ada banyak terus bikin motif sendiri itu juga malah lebih bagus karena itu motifnya tidak pasaran teman-teman jadi, lebih baik kalau kalian pengen cap untuk belajar itu beli aja di pasar luar atau pasar apa yang ada motif capnya itu kalian bisa untuk belajar tapi, itu juga harus di service dulu teman-teman tidak bisa langsung digunakan, karena kadang ada yang bonyok terus ada yang lipat ceceknya, ada yang pesok-pesok kayak gitu itu harus dibenerin dulu dan juga untuk awal untuk kalian belajar itu usahakan jangan untuk motif-motif yang padat dulu lebih baik ke motif-motif yang agak jarang-jarang seperti ini seperti motif ini itu gak masalah untuk kalian belajar itu akan lebih mudah karena ini tidak begitu padat beda dengan motif-motif yang padat banget teman-teman yang seperti ini seperti ini itu lebih susah karena kalian harus ini nyangkitin ini sama ini harus benar-benar simetris kalau nggak nanti kesannya akan kotak-kotak atau malah lebih baik itu gunakan cap yang ceplok teman-teman cap ceplok itu modelnya seperti ini ini cap payang ini cap payang ini modifnya ceplok teman-teman jadi cuma di beberapa bagian tertentu yang kita cap ini jadi tidak harus nyambung antara ujung yang satu dengan ujung yang lain jadi lebih enak untuk kita gunakan matematik ceplok seperti itu kalau beli cap itu usahakan yang menggunakan tembaga semua ya teman-teman jangan yang ada campuran besinya karena apa itu nanti akan mudah rusak di patrinya apalagi yang malah full dengan menggunakan besi tidak menggunakan tembaga itu akan jauh lebih gampang rusak dibandingkan yang tembaga beneran gitu teman-teman cara membedakannya gini cara membedakannya itu kalau untuk motif tembaga itu semuanya warnanya kuning seperti ini teman-teman ada juga yang kadang jejaknya itu warnanya agak abu-abu itu pasti besi itu teman-teman itu akan lebih gampang rusak kalau tembaga seperti ini itu akan lebih awet gitu kebetulan ini motifnya namanya motif banji teman-teman ini kalau harga sekarang mungkin di atas 1 jutaan sekarang motifnya juga padat rapi full kayak gini bisa sampai 1,5 gitu oke teman-teman mungkin pembahasan tentang cap second kali ini kita coba sekian dulu semoga wawasan saya itu menambah pengalaman kalian dan jangan asal beli dan jangan asal jual karena motif itu kadang ada repeat ordernya dan kadang kita bisa bingung kalau misalnya sudah kita jual padahal itu ada order masuk walaupun cuma 1 atau 2 potong itu kan mengurangi nilai kepercayaan pelanggan dan konsumen terhadap kita sebagai produsen gitu oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu dari saya semoga video ini bermanfaat buat kalian di rumah oke tetap semangat tetap berkarya semangat Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.